Intro Halo guys, ketemu lagi dengan kita Buston Games Kabar kalian semuanya, kita masih menunggu untuk gel break PS4 7.55 ya Nah sambil itu saya akan bagikan kembali selagi dengan judul video ini adalah remote play untuk PS4 702 ya guys ya Kemungkinan besar ini untuk 7.55 juga bisa untuk versi di atas 7.02 también Lamentable presidenасти 10.完了 también Remote playbed dalam artian software remote play, ini nya gitu kita memakai software ciaki namanya di video saya sebelumnya juga di 672c atau 505 remote play 505 72 saya udah memakai software atau aplikasi ciaki ya dan di video ini saya akan bagikan tutorial install remote play untuk PC ya Windows dan juga Android beserta bagaimana kalian menggunakan software ciaki di OBS atau software broadcast lainnya sama saja Oke kita akan lanjutkan software ciaki itu busutan dari mana sih dengan kita perlu tahu juga dan di link deskripsi saya cantumkan link download untuk kalian bisa download software ciaki untuk PC dan aplikasi ciaki untuk Android dan juga untuk Linux ya guys ya Jadi kalian bisa mendownload dan kita akan melihat dulu link yang sumbernya dari mana ini adalah link yang saya cantumkan ya ada di github.com tes ranger ya ciaki rilis tag 130 rilisnya sih sebenarnya 18 Oktober tapi dia melihat future dalam artian dia bisa memakai dia bisa dipakai untuk PS4 pemboid 80 termasuk juga PS4 original tapi saya belum coba ya guys ya kalau yang 80 tapi sekarang kan yang pemboid tinggi 803 ya guys ya Nah si testrang ini berasal dari Jerman ya saya selesai Jerman dia adalah apa istilahnya full have loper ya kita kita wacut hormat juga buat beliau Lorian Marco namanya atau The Stranger alias jadi kita dukung terus support terus ya guys ya untuk beliau membuat aplikasi atau software-software remote play sejenis remote play PS4 remote play jadi ini adalah file-file nya untuk Android file-file nya Android apk-nya ada untuk Linux Mac OS Windows ya guys ya jadi kalian bisa download apa ya device atau konsol yang kalian pakai seperti itu Oke kita akan lanjutkan nah di video video saya sebelumnya juga saya ada playlist di channel saya itu adalah tutorial live streaming PS4 jadi ada ini dicampur ya guys ya jadi ada PS4 jailbreak dan PS4 firmware tinggi yang saya bagikan di playlist ini kalian bisa lihat bagaimana tutorial dan cara live streaming dari PS4 ke PC ya ke YouTube media sosial atau Facebook dan lain-lain kita akan lanjut guys dan satu lagi untuk menggunakan software ciaki ini untuk di PS4 702 belum ada cara lain ya ini cara yang saya dapat juga dari video dari luar juga ada yang upload juga dan sumbernya juga ada saya yang tercantumkan jadi di untuk software ciaki ini untuk yang di PC ataupun di Android kita perlu sign in PlayStation ID ya guys ya PSN ID jadi kalian bisa membuat PSN ID apa saja yang kita butuhkan gitu kan ada software ciaki ada aplikasi untuk di Android kita perlu aplikasinya dan juga satu lagi adalah script PS4 jailbreak 702 untuk kita bisa sign in PlayStation dan juga kita mendapatkan akun ID ya istilahnya kalau yang lagi 672 dengan ciaki atau 505 505 dengan ciaki itu menggunakan username yang ada di PS4 jailbreak kita tapi kali ini menggunakan akun ID jadi saya cantumkan di link deskripsi scriptnya kalian bisa gunakan nanti dan juga kalian bisa perhatikan tutorialnya untuk kita bisa entry atau kita bisa masukkan di remote play ciaki ini eh setelah itu ini kita close dulu apa aja yang kita butuhin selain software ini atau file ini gitu ya kita perlu juga menggunakan internet ya guys ya jadi alurnya itu jadi internet PS4 jailbreak kalian menggunakan koneksi ke internet dengan satu jaringan yang sama dengan PC ataupun di Android juga kalian menggunakan satu jaringan sama ya saya mungkin nggak membagikan yang dengan tanpa internet karena panjang dan juga agak sedikit merubah settingan modem kita kalau kita menggunakan fiberoptic dan lain-lain ya guys ya jadi kita menggunakan internet supaya stabil dalam artian kalau bisa pakai kabelan dari PC kalian dan memakai kabelan ke modem terus juga dari PS4 jailbreak kalian menggunakan kabelan untuk koneksi yang lebih stabil kita akan lanjut Oke kita udah mempersiapkan semuanya softwarenya data filenya lalu juga internetnya udah kita siapkan setelah itu kita akan melakukan settingan ya dalam artian kita melakukan instalasi sama untuk yang di PC dulu ya kita akan meremote play PS4702 kita ke PC ya tampilannya remote play cia key kita akan lakukan kalian udah download kalian udah ekstrak kalian buka disini ya kita buka software ciaqinya nanti dia akan muncul eh ya di sini ini bekas saya nih udah ya guys ya kita close disini tampilan awal itu seperti ini guys ya jadi ada di ini adalah IP address PS4 kalian bagaimana melihat IP address nanti akan ditampilkan ya guys ya ini kita klik broadcast firmware yang kita pakai kan 702 berarti di sini masih ya ah kalau kita pakai 70 kita akan sebelumnya atau 672 kurang kurang dari 70 itu kita bisa pakai username username yang di PS4 kita enggak perlu akun ID Nah kalau kita 702 kita pakai ini ya guys ya jadi nah ini pin ini nanti kita dapat di PS4 nanti kita masukkan dan untuk PSN akun ID bes64 ini kita perlu dari mana Nah selain ini kita perlu membuka file yang tadi guys ya ya ini kita cancel dulu kita memperlu membuka file yang tadi yang saya tujukan adalah script dari PS4 nah ini kita minimize dulu nah ini kita copy ya kita copy lalu kita buka Chrome kita buka Chrome ya guys ya ya setelah terbuka ya setelah terbuka ya setelah terbuka ya setelah terbuka ini kalian copy aja ya url ini kalian copy lalu kalian salin di tab baru kalian salin di tab baru nah disini kalian bisa masukkan ID PSN ID kalian yang kalian sudah buat itu ya Bagaimana cara membuat PSN ID itu ya kalian bisa melakukan di situs terus Register SN ID ah sini ya guys ya Create and account oke di sini kalian bisa create ya guys ya ini situsnya saya cantumkan untuk menge infants ID kalian bisa create masukkan data dan ikuti cara-caranya selanjutnya di create an account ya guys ya ya kita create di sini nah kalian masukkan di sini misalnya tanggal bulan lahir kalian bisa bulan 1 tanggal 17 tahunnya misalnya tahun tahun ya 17 tahun lah kalau bisa ya 80 ya kalian next di sini ada kalian isi di sini country atau region ya tab provinsi dan lain-lain gitu ya salah kalian masukkan di sini unit United State Georgia misalnya lingkungan Inggris kalian next nah disini kalian masukkan email kalian terus password ya renter password kalau next aja nanti bakalan ada notifikasi untuk kalian confirm di email kalian gitu jadi seperti itu garis besarnya yang pasti kalian bisa nggak usah diajarin untuk data-data mengisi data data seperti ini atau register data seperti ini seperti kita meregister daftar email dan lain-lain kita akan lanjutkan Nah setelah kalian udah ada buat PSN ID kalian masukkan di sini ya guys ya ya saya apa sign in dulu ini udah sign in saya guys ya saya ini akan muncul seperti ini jadi nggak masuk ke menu tampilan ke menu tampilan lain ya guys ya di sini redirex ya redirex kalian disini kalian drag semuanya ya kalian copy atau salin ya nah pas kalian salin disini kan perintahnya untuk after login ya ya redirex ya redirex kalian copy tadi dari copy nah ini kita masukkan di sini url ya kita paste disini ya udah masuk lengkap kalian pastikan lagi 09 belakangnya Oke kalian enter ya muncul seperti ini jadi kalian kalian pastikan disini requesting what token dan lain-lain sampai bawah gitu ya guys ya dan disini adalah dikasih tahu this is your account ID ini saya tutupin nih akun ID ini nggak bakal berubah untuk yang di script ini guys ya Jadi kalian pastikan di bawah this is your account ID muncul huruf-huruf ya ini adalah akun ID kalian yang bakalan kalian input nanti dicaki seperti itu kalian copy aja atau kalian hapalin gitu atau kalian catat boleh nih kita minimize dulu ini saya close aja lalu kita buka lagi ciaqinya ya ini PS4 saya udah saya nyalain gitu ya udah saya nyalakan dan dia udah masuk gitu ya dia udah 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 langsung sign in teklik aja nanti langsung connect dia tapi kalau bagi kalian yang baru itu kalian bisa masuk sini ya dengan udah terdaftar nih kalian register new ya guys ya register new kalian pastikan ini hostnya itu adalah IP address PS4 kita akan lihat IP address dimana ngeliatnya di PS4 jailbreak kalian kita akan ke PS4 dulu ya kita udah di PS4 kita akan mau melihat IP address dan sekaligus pin yang didapat ya dari pengaktifan remote play ini kali ini kita aktifasi hand dulu Tuhan sepakai macido ini ini kalau agak lama videonya saya akan bersingkat karena dia pasti out of memory terus nih memori penuh memori penuh terus ya udah dikit lagi dia agak bertahan disitu proses aktifasi hand nya lumayan ini atau memori memori penuh sampai lima kali akan lihat ya berhasil untuk aktifasi hand di 702 masih belum stabil dalam artian belum bisa cepat gitu satu kali memori penuh langsung aktifasi hand harusnya masih menunggu versi stabil karena baru berapa minggu ya guys ya kita ini kita tutup Oke nah setelah itu kalian ke menu setting ya guys ya kita kalian ke menu setting menu setting lalu kalian ke jaringan kalian setting internet kalian bisa hotspot bisa pakai modem ya fiberoptic misalnya lalu kalian siapkan koneksi internet gunakan wifi atau kabelan mudah saja langsung pada setting setting setelah kalian konek ya berhasil kalian bisa kelihatan status koneksi kalian catat alamat IP kalian jangan salah bukan alamat Mac bukan alamat WiFi bukan kabelan alamat IP atau IP address Oke kita kembali kalian sudah catat itu lalu kalian ke menu pengaturan koneksi remote play sini udah terbuka otomatis di video-video saya sebelumnya ada settingan lagi sampai hari untuk membuka ini tapi ini udah include hand-nya atau jailbreaknya udah include dengan pengaturan koneksi remote play yang udah terbuka kita nanti kita akan klik tambahkan perangkat ya di sini udah 79842514 kita ke isi lagi ini kan saya udah ada ya guys ya kita delete aja saya register new nah kalian masukkan ini saya tutupin ini guys ya kalian masukkan IP address yang kalian catat tadi terus lalu PSN akun ID yang kalian udah catat dari script tadi seperti itu lalu pinnya kalian masukkan ya guys ya pin yang dari pengaturan koneksi remote play ya ini udah saya masukkan semua IP address PSN akun ID dan pin kita register ya dia akan muncul muncul seperti itu guys ya kita oke aja ah kalau kalian disini udah muncul udah status seri di kalian klik aja dua kali dia akan terbuka ciakinya guys ya akan terbuka ciakinya kalian tunggu ya kita keluar saja oke dia muncul ya Nah setelah itu kalian untuk menggunakan stick di ciakinya ini kita perlu mencolokkan kabel USB ya kabel flash USB kalian ke PC port USB PC kalian lalu kecolokan stick untuk micro USB nya jadi bisa digerakkan ya guys ya Jadi kalian bisa gerakan di sini untuk kalian bisa bermain di PC ataupun live streaming seperti itu jika kalian monitoring misalnya kepake buat nonton sinetron misalnya kalian bisa main di PC guys udah bisa berhasil ya kita gunakan di PC PS4 nya lalu untuk ini setelah itu kita akan menginstal di Android gc jadi kalian saksikan terus videonya sampai selesai ya ya Sekarang kita akan melakukan instalasi di Android ya caki remote play 702 co-playstore kalian download aplikasi ciakinya ataupun yang dari situs tadi github.com si pengembangnya kalian download ini saya tinggal update kita tunggu juga sudah selesai kalian download kalian buka guys ya kalian bukan nih saya udah ada register kita tambah aja untuk saya contohkan ya ya Nah so sorry register konsol ya kita masuknya di sini kalian masukkan IP address yang tadi kalian masukkan seperti yang software di PC ya guys ya telah kita masukkan 192 148 148 ya Nah disini centang kurang broadcast PS4 ya guys ya bukan PS5 ini bisa juga untuk PS5 PS4 70 kurang pember 70-8 ya kurang ya guys ya lalu untuk PC naikun ID yang kalian catat tadi yang di menu script itu kalian masukkan dan juga pin yang kalian buka dilihat di PS4 kalian gitu ya kita akan melanjutkan guys ini udah saya nyalakan dengan PSnya kita akan melihat pinnya guys sebelumnya kalian aktifasi hand dulu saya sudah lakukan aktifasi hand kita pengaturan koneksi remote play lalu tambahkan perangkat ya di sini muncul pinnya itu 576 18679 pastikan internet kalian udah terkoneksi ya guys ya karena kita pakai internet ini Oke kalian pastikan IP address terus akun ID kalian sama pin yang ada di PS kalian tuh tribut dengan benar ya kalau gagal kalian ulangi dan juga pastikan koneksi internet kalian ada gitu ya dan handphone kita handphone kalian juga ada koneksi internet nah nanti kalau misalnya udah selesai dia akan muncul register sukses dan kalian bisa muncul seperti ini ya tampilannya kalian bisa klik aja ya tampilannya akan seperti ini guys ya jadi ini sorry ya seperti ini jadi kalian ini udah terkoneksi ya antara handphone dan PS kalian 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 bisa ke atas dia akan barang ya tidak ngelak kalau deket sih nggak ngelak guys tapi kalau jauh dia ngelak dia tuh wah ada jeda ya ada jeda dari remote play dan juga si APS ya guys ya seperti itu Nah untuk menggunakan stick kita bisa menggunakan stick jadi kalian menggunakan stick ya guys ya kalian bisa pakai DS4 misalnya kalau untuk mengaktifkan bluetooth-nya kalian bisa pencet logo PS dan option berbarangan guys ya logo PS berbarangan Oke nah nantikan dia akan berkedip-kedip kalian buka menu setting kalian Bluetooth kalian aktifkan bluetooth kalian segarkan nanti dia akan membaca stick DS kalian DS4 kalian nah wireless control ya kalian connect aja ya dia sedang memasangkan oke pasangkan ya udah aktif kita buka lagi eh remote playnya ya ini pakai kalian di tampilan layar kalian kalian bisa lihat itu kita pakai DS4 dengan memenuhkan bluetooth s4 dengan handphone Android tapi memang agak ngelak jadinya karena koneksinya makin bertambah makin berat juga buat handphone tapi kalau handphone yang lumayan bagus harga memang gitu ya mungkin pasti lancar gitu hahaha oke setelah ini kita akan coba saya akan bagikan bagaimana meng-input Windows Capture atau dalam artian meng-input CYAKI di OBS ya silakan saksikan terus guys kita akan masukkan atau input CYAKI ya ini kan masih tampilan PS ini saya pakai HDMI Capture ini akan buka CYAKI dulu ya guys ya Nah kalian kan yang udah terkoneksi ya sebelumnya kalian klik aja dua kali dia akan otomatis jadi kalian enggak perlu input ulang lagi dari awal gitu kan terus juga yang di Android juga seperti itu jangan tunggu nah ya oke nah ya saya sambungkan dengan DS4 selain ini kita akan input ya CYAKI ini di OBS Nah untuk meng-input OBS kalian misalnya saya ada scene baru ini tes ya masih kosong ya kita masukkan di sini ya scene source kita kalian klik source lalu kalian ke Windows Capture di sini saya udah ada CYAKI di sini existing kita baru aja Windows Capture misalnya ya langsung muncul guys ya ya begitu pun dengan misalnya kalau aplikasi di screen mirroring dari handphone ke PC ya kalian bisa pakai power mirror terus juga dan lain-lain kalian seperti ini kalian ke Windows Capture untuk memunculkan si CYAKI ini ya guys ya seperti ini ya jadi kalian tuh ini adalah remote play CYAKI jadi resolusinya pun kalian bisa atur misalnya Oh sorry ini masih masuk resolusi video ya guys ya kalian bisa atur sesuai kemampuan layar kalian dan PC kalian kalian bisa lihat video saya yang bicara livestream PS3 dan PS4 ke Facebook dan YouTube disitu saya uraikan resolusi dan lain-lain Oke mungkin demikian video dari saya ini juga saya bisa input di sini misalnya saya masukkan kemudian ini guys ya Windows Capture nah disini ada CYAKI remote play misalnya ya tuh muncul ya guys ya sini seperti ini Oke demikian video dari saya semoga bermanfaat agak panjang videonya tapi mungkin bisa memakai buset dipakai untuk versi ke atas nanti ya karena caranya mirip dia caranya sama demikian yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat sekali lagi tetap sehat semangat sampai jumpa di video-video berikutnya happy gaming guys hai hai